Tolongan dengan cara dikuras lambungnya, karena ditenggarai telah menenggak, telah meminum atau menenggak obat anti serangga cair. Kemudian kami juga dapatkan tiga orang anaknya, yaitu yang berusia 7 tahun jenis kelamin laki-laki, kemudian yang berusia 4 tahun jenis kelamin perempuan, yang terakhir masih berusia 4 bulan itu jenis kelamin perempuan. Sayangnya kondisinya ketiganya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Yang kami dapat informasi dari visum yang dilakukan oleh dokter setempat, bahwa diduga kuat meninggal akibat meminum obat serangga. Nah ini kami masih mengumpulkan informasi, karena ibunya sampai sekarang belum dalam keadaan sadar, sehingga yang langkah kami lakukan adalah melakukan otopsi, memanggil dokter forensik dari rumah sakit Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo, karena di Rumah Sakit Jombang tidak dilengkapi dengan fasilitas forensik. Nah oleh karena nanti akan didatangkan satu tim khusus. Nah setelah itu kami juga melengkapi dokter ahli kejiwaan untuk mempelajari apakah memang ada gangguan kejiwaan yang diderita oleh si ibu ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Suami korban sejak tadi malam kooperatif datang ke rumah sakit, kemudian sudah kami minta keterangan. Dari hasil keterangan tersebut kami indikasikan awal memang ada permasalahan asmara. Artinya si ibu ini sudah tiga tahun terakhir tidak dinafkahi batin dan lahir juga tidak utuh seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa yang bersangkutan ini merupakan salah satu pimpinan dari pondok yang ada di wilayah Surabaya. Dan yang bersangkutan ini merupakan ibu Evi ini istri yang kedua. Sebelumnya memang hidup bersama dalam satu rumah, namun itu tadi tiga tahun terakhir pisah dan ibu Evi kembali ke Jombang, tepatnya di Mojoagung. Nah setelah itu mungkin dalam tekanan ekonomi atau tekanan batin juga melanda akhirnya mengambil jalan pintar seperti itu. Untuk suami apakah juga akan digenakan penelantaran ini? Masih dalam pemeriksaan nantikan, masih dalam pemeriksaan. Tapi sampai sekarang si suami masih kita amankan.